Hai Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimana pun anda berada kembali lagi berjumpa bersama ke semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan salamnya tak ada semua amin yaa amin Oke kan kan Alhamdulillah kembali lagi maafi persempatan untuk berbagi soal-soal yang ada kaitannya dengan soal SKB CPNS kali ini masih dipermasi kegeruan itu SKB pedagogik dimana soal yang maafi bahas sekarang itu berkaitan dengan soal pedagogik pedagogik itu kerennya sebelumnya yang kita ketahui bahwa soal pedagogik itu banyak bermunculan di SKB keguruan gitu dan soal kali ini maafi ambil dari soal kompetensi awal pedagogik untuk UKG uji kompetensi guru dan mudah-mudahan apa yang berikan apa yang disampaikan bisa meletakkan untuk kawan-kawan semua gitu kan baik untuk kawan-kawan semua itu kita langsung aja ketik ke P gitu ya soal nomor satu ini soalnya kayak gini nih ini sudah ada kunci jawabannya jadi enak gitu ya bisa kita secara cepat langsung mengertiakannya sebuah ya mudah-mudahan aja kali aja di antara beberapa banyak soal ini ada yang keluar dan setidaknya mendekati pokoknya sedangnya menambah wasan teman pengetahuan untuk kita semua kawan-kawan ya kemampuan proses berpikir untuk mengoperasikan kaedah-kaedah logika tapi terikat dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri kemampuan anak berusia ya betul ya jawaban adalah C ini kan aja 7-11 atau 12 tahun jadi untuk anak yang usia 7-11 atau 12 tahun itu dia sudah bisa mengoperasikan kaedah-kaedah logika tapi masih terikat dengan objek-objek yang bersifat konkret gitu kan aja berikutnya nomor cu nih nomor cu kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para palawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia berapa tahun nih ya betul 10-12 tahun berarti anak SD gitu ya berarti sekitar kelas 4 atau 5-6 gitu kan karena masuk SD kan ya 7 tahun berarti ya kas 456 gitu kan kan jadi untuk anak kas 45 itu masih gemar diperdengarkan dongeng atau cerita yang bersifat kisah perjalanan misalkan perjuangan pahlawan penogoro kemudian ya kalau di pendidikan agama islamnya itu tentang kisah para nabi ya dengan ya dan lain sebagainya itu masih tertarik dengan cerita-cerita seperti itu kan kawan-kawan ya jadi untuk kita yang mengajar di SD berarti bagusnya kita memperbanyak boleh itu jadikan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan ini di sering diperdengarkan kepada anak-anak gitu kan untuk membangkitkan semangat belajar mereka gitu ya Oke next number sih menggunakan potongan sapuli di kelereng global gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media pembelajaran adalah sesuai dengan tan dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan ya betul jangkutnya adalah pengamatan dan pengindahan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensorimotor jadi sensorimotor itu adalah ketika seorang guru menggunakan potongan sapuli di jadi alat-alat belajarnya gitu ya media belajarnya kemudian kelereng atau gambar-gambar yang menyangkut menjar IPA sebagai media pembelajaran gitu ya berarti itu masih di pahapan pengamatan dan pengindahan yang intensif terhadap lingkungan atau sensorimotor Oke next number four individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga kelompok masyarakat dan bangsa serta setiap mendukung aturan sosial bukan hanya untuk berketenangan tetapi Hai bisa dari sebagai suatu yang hak yang berharga ya ya kesenangan untuk kedenangan ini Oke pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral konvensional jawabannya kemudian ya jadi tahapan perkembangan moral itu kemudian itu adalah individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga kelompok masyarakat dan bangsa serta setiap mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan tetapi didasari sebagai suatu yang hal yang berharga itu moral ya perkembangan moral konvensional Oke next number five pendangan dan paham ketuhanan diterapkan secara rasional berdasarkan keedah-keedah logika yang bersumber pada tanda alam semesta sebagai pengewajawan perkembangan tahan atau manifestasi dari keberadaan dan kagumannya pengetahuan ini merupakan tahapan perkembangan moral sekeagaman anak masa iya betul anak-anak yang jadi masa anak-anak itu adalah pandangan dan paham ketuhanan diterapkan secara rasional berdasarkan keedah-keedah logika yang bersumber pada tanda alam jadi untuk memahai keberadaan adanya keberadaan Tuhan dan kagumannya maka kita boleh ya membawa kaedah logika yang bersumber pada tanda-tanda alam begitu kayak seperti diciptakannya apa misalkan gitu kan ya itu berarti perkembangan moral keagamaan anak masa anak-anak anak-anak gitu kan ya Oke next number six masa anak berusia 13-16 tahun atau remaja awal mencapai tahapan tahap perkembangan sosial agar kesadaran hubungan aku engkau atau hubungan subjektif objektif perkembangan dalam tahapan ini berlangsung secara iya subjektif menuju objektif kawan-kawan ya ya itu jadi usia anak yang 13-16 tahun remaja awal mencapai tahapan perkembangan sosial dengan kesadaran hubungan aku engkau atau hubungan subjektif betekan-kawan ya oke oke sebelum lanjut kita perbesar dulu ya tak khawatir kawan-kawan tidak terlihat nih oke ini kita udah cukup ya ini kalau terlalu gede ini kita bersempit aja dulu ya ya oke dia nih nah ini kita kawan-kawan ya oke gimana nih oke kalau terlalu jauh batik kalau wawahin lagi nah ini dia nah ini oke nomor sekarang nomor tujuh siswa berusaha melatih kepekaan dirinya terhadap perangsangan-raksangan berupa tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan dari lingkungannya belajar bergaul bertingkah laku di dalam lingkungan sosial kutura dikenal sebagai asimilasi itu kan jadi asimilasi itu adalah dia berusaha melatih kepekaan terhadirnya terhadap perangsangan-raksangan berupa tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan dari lingkungannya gitu kan aja oke next nomor ek saat menyandari ada perbedaan sifat sikap watak tempramen dan pengalaman antara dirinya dengan orang lain mulai di alim 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 usia berapa iya betul 8-20 tahun jadi usia anak 8-20 itu bahwa dia menja baru menyadari peradanya perbedaan sikap watak tempramen dan pengalaman antara dirinya dengan orang lain jadi ketika usia SD di kelas 5 6 7 8 8 6 gitu ya baru memahami bahwa ternyata oh teman kita itu ada perbedaan sikap dengan kita perbedaan sifat watak tempramen ya kita pakai pemarah pemaap penyabar gitu ya baru kita sadari setelah usia 8-20 tahun kalau masih di bawah itu ya masih polos kan kan ya tidak mengetahui kejahatan dari temannya itu ketika ini ya oke next nomor 9 siswa-siswa yang peramah penakut teliti mampu mengambil kesimpulan jujur atau pendendam merupakan kartu dari kepribadian gitu ya bukan tempramen tapi kepribadian gitu oke nomor 10 jika kita menemukan siswa-siswa yang sejak kelas 1 hingga kelas 6 SD bersikap penurut saja atau selalu memasai teman-temannya maka sifat-sifat demikian cenderung mereka tunjukkan hingga terperdewasaan deskasi ini merupakan gambaran dari kepribadian apa rendah diri lawan mendominasi gitu ya itu dia kan kan oke nomor 11 seorang guru mampu mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu yang ditugaskan kebenarnya dengan hasil yang baik bahkan sempurna kemampuan melakukan hal-hal tersebut menemukan kepercayaan diri yang musangkutan tentang kecakupan menyelesaikan tugas karakter tersebut terjadi pada masa-masa dewasa muda nih jika pada masa dewasa muda itu seseorang mampu mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu yang ditugaskan kepadanya dengan hasil yang baik bahkan sempurna jadi makanya pada masa-masa sempur pada masa dewasa muda itu ada keinginan kita untuk menyelesaikan tugas dengan sempurna gitu oke The Windu Les nomor 12 nih sebagai seorang guru SD Pak Ali berusaha memiliki informasi tentang seluk beluk dan karakteristik setiap siswanya karena semuanya itu merupakan bahan dasar yang akan mempengaruhi capaian dan prestasi masyarakat ilustrasi tersebut merupakan deskripsi dari konsep iya masukkan dasar atau raw input pbm persebelajar mengajar ya tekanan ya Agenix number 13 salah satu kegiatan guru untuk mengetahui tingkatan penghasilan kompetensi pesan-pesan adalah mengidentifikasi siswa kelas satu yang bisa menyebabkan menyebabkan bilangan satu sampai sepuluh melatihkan tes persiapan sekolah ini enggak ya mati melatihkan sifatnya ini kan harus untuk kegiatan guru untuk mengetahui tingkatan penghasilan kompetensi prasarat nih prasarat ya jadi untuk maha laju ke pembelajaran berikutnya materi berikutnya kita harus memberikan persat acaranya apa mengidentifikasi siswa kelas satu yang bisa menyebabkan bilangan satu sampai sepuluh kalau postes bukan ini jelas salahnya melakukan orang harian dadakan juga enggak ya kasihan yang jangan didadak-dadak kalau tahu bolat dadakan enak ini benar ya kita bulat digoreng dadakan itu enaknya nah nomor 14 kalau ada soal kayak gini kawan-kawan saran mengakui kawan-kawan langsung aja ke soalnya ini masih sederhana sebenarnya masih satu sampai empat nanti akan ada kawan-kawan menemukan satu sampai dua belas seperti contoh soal yang dibuatkan sebelumnya cara cepatnya langsung ke sini penyataan di atas yang dapat dipunyai untuk mengatasi kasus kesulitan belajar yang dihadapi oleh situasi yang disebabkan oleh kurangnya motivasi dan minat belajar adalah penyataan kalau kurang motivasi dan minat belajar satu dan dua keten jawabannya cara coba cek nomor satu hindari saran dan penyataan negatif yang dapat melakukan kegiatan belajar Oke kita jangan memberikan komentar negatif kepada siswa gitu ya yang menyebabkan motivasinya kurang gitu ya yang dua ciptakan situasi bersaing antara siswa secara sehat bagus yang ketiga enggak jatuhkan hukuman dan sangsi yang berat Oh ini enggak boleh ya enggak boleh menjatuhkan sangsi yang berat kepada anak itu kasihan kawan-kawan berikan penghargaan yang terus dan wajar kepada ranking lima besar di kelas ini juga enggak pokoknya ini bisa jadi tapi karena ada nomor tiganya ini jelas lah jadi nomor yang B itu ada tiga yang C ada tiga yang D ada tiga berarti jawaban waktu yang A gitu kan kan ansen idam-idam izi diserantap kalau mantap next nomor 15 Pak D di menemukan kasus kesulitan belajar yang di alami siswa SD yang disebabkan oleh kebiasaan belajar yang salah langkah yang pun tepat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar demikian antara lain A jawabannya D berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal gitu Jadi kalau kita menemukan kasus kesulitan belajar yang di alami siswa khususnya siswa SD yang disebabkan oleh kebiasaan belajar yang salah kebiasaan belajar yang salah maka yang paling tepat adalah memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh kasus kes dalam belajar meskipun prestasinya minimal gitu kan kan ya kalau yang A tujukan akibat atau dampak kebiasaan belajar salah terhadap prestasi belajar ini kurang ya tidak bagus ini yang B beri kesempatan kepada siswa persangkutan untuk mendesukan aspirasi secara rasional hingga ciptakan iklim sosial yang sehat oke yang bagus itu adalah D E nomor 6 lagi-lagi penyataan seperti ini berarti tugas kawan-kawan tadi seperti maki katakan langsung ke sini penyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang sumber dari dalam diri siswa adalah penyataan kalau dalam diri siswa itu adalah nomor 2 dan 3 ini kalau kita cek nomor 2 apa kapasitas belajar tingkat cerdasan umum terbatas rendah ini kesulitan belajar dari dalam diri itu berarti karena dia tingkat kecerdasannya rendah yang ketiga kapasitas belajar berbakat khusus tak sesuai dalam bidang-bidang tertentu yang empat populasi siswa di dalam sekelas terlalu besar enggak ya faktor-faktor sedasi oke enggak yang betul adalah dua dan tiga Oke next nomor 17 berikut adalah merupakan kegiatan guru dalam menanamkan perilaku positif terhadap siswa dalam mengeraksi dengan lingkungan sosial yaitu mengklasifikasi eh jawabannya adalah menjelaskan akibat perbuatan anti-sosial seperti cara seperti mencuri korupsi mempintah dan sebagainya jadi cara merupakan kegiatan guru dalam menanamkan perilaku positif nah terhadap siswa dalam berlintasi dengan lingkungan sosial jadi untuk kita menanamkan perilaku positif kepada anak maka kita harus bisa menjelaskan akibat perbuatan anti-sosial seperti mencuri korupsi ini dampaknya seperti apa gitu ya mempitna orang akan seperti apa makan nanti akan timbul berlaku positif pada dari siswa gitu kan kan jadi kita harus banyak menginspirasi di dalam kasih itu Oke next nomor 18 Ibu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani tetangga samping sekolah untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda selanjutnya Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa dari hasil kelas kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas ini menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar bahasa baik melalui piswa pandangan mata karena diajak keluar kan kan ya sama kinestik kinestetik gerakan gerak ya jadi kita mengajak anak keluar soltai tempat melihat pandangan kinestetik berarti gerak ya supaya dia bergerak gitu kan kan ya Oke itu dia jadi 18 itu B yang betul yang 19 beberapa siswa memiliki cenderungan belajar berupa mengajakan soal atau tugas dengan cepat tetapi hasilnya banyak kesalahan gaya belajar persiswa sebut adalah gaya berpikir bebas piil independen jadi kalau piil independen atau gaya berpikir bebas itu ya menyebabkan dia kecenderungan belajar berupa mengajakkan soal setugas cepat tapi banyak kesalahan gitu ya itu adalah piil independen kalau nomor 20 nih salah satu ciri teori belajar rekonstruksisme rekonstruksionisme dalam proses pembelajaran adalah rekonstruksi berarti ada bangun-bangun gitu kalau ada bangun-bangun itu jawabannya Hai itu yang saya mengetahui pengetahuan dibangun sedikit-sedikit hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas itu jawabannya Oke nomor 21 lagi-lagi pernyataan seperti ini maka terus kita langsung kesini ternyata pernyataannya pertanyaannya adalah dari penyataan diatasnya merupakan karakteristik teori belajar tingkah laku yang mana yang satu dan dua yaitu pembelajaran mengutahkan bagian-bagian kecil yang kedua pembelajaran mementingkan pembentukan perangsang stimulus dan respon yang ketiga itu pengetahuan di itu ditemukan disendiri oleh siswa melalui pengalaman belajar mandiri yang merempat itu menemukan sendiri apa yang akan dipelajari ya jadi kalau pihak pior itu tingkah laku itu adalah pembelajaran mementaraan bagian kecil pembelajaran mentingkan padanya respon ya stimulus dari luar pilihan yang adalah yang satu dan dua beti yang begitu kawan Hansen inap-inap isi mantap kalau meniksa nomor berikutnya nomor 22 guru melakukan pembelajaran dengan memberikan kebebasan yang luas kepada siswa untuk menentukan apa yang ingin dia pelajari sesuai sumber belajar yang tersedia atau dapat disediakan penyataan ini berpancar di teori belajar apa Iya betul kontrol teknik kontrol tipistik guru melakukan pembelajaran yang memberikan kebebasan yang luas kepada siswa untuk menentukan apa yang ingin pelajari sesuai sumber-sumber belajar gitu kalau behavior itu tingkah laku humanisme itu pendekatan kemanusiaan ketiga ya silahkan setiap lagi video makin tentang teori belajar sebelumnya Dini adalah seorang siswa berprestasi sehingga mendapat penghargaan atau hadiah dampaknya Dini lebih rajin dan lebih bersemangat belajar ya makanya kita harus memberikan hadiah kandungan ya minima ya dengan ucapan gitu ya pujian kepada anak tersebut atas keberhasilan yang diraihnya itu untuk gunanya nanti untuk memotivasi mereka agar lebih bersemangat lagi dalam belajar gurunya mengutamakan CBSA ya catat buku sampai habis ini enggak ya bukan ya guru mengutamakan CBSA materi pelajaran disediakan bentuk unit kecil agar siswa hanya perlu memberikan suatu respon tertentu saja responnya yang ada diberi umpan balik agar siswa dengan tahu tak segera tahu bahwa hasilnya proses belajar yang lakukan guru tersebut dilantasi teori belajar apa iya betul humanisme jadi pendekatan manusia nih adanya pujian itu kan pendekatan manusia ketika kita memuji orang memuji anak maka setelah itu akan membuat mereka bersemangat dalam belajar Nah itu masuknya teori belajar humanisme ke lebih kecenderung kepada apa ya kepribadiannya gitu kondinya pendekatan ke manusiaannya gitu ya nomor 24 lagi-lagi kayak tadi soalnya langsung dulu aja ke sini pernyataan di atas yang merupakan karakter teori belajar kontrol fisik tikek kontrol di sipistik jawabannya ada dua tiga dan empat dua pembelajaran dikemas dengan menerima pengetahuan tiga guru mempaksa menjalankan pengetahuan berakna dan dilapan bagi siswa empat itu guru memberi kesempatan bersifat menerapkan strategi belajar yang disarankan C itu ya nomor 25 kita menentukan kategori dan membentuk sesuatu yang dengan pasti mewaknai kita penomena kategori memungkinkan kita untuk mengelompokkan objek-objek dengan perbedaan-bedaan yang menyata berdasarkan karakter umum serta mengurangi kelimitan kondisi lingkungan serta sebut terkenal dengan mode berpikir detuktif kan kan ya jadi mode berpikir detuktif itulah kita menentukan kategori dan membentuk sesuatu dengan pasti memakai fenomena kategori ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan objek-objek dengan perbedaan-bedaan yang nyata berdasarkan kasih umum serta mengurangi kelimitan lingkungan sosial itu berpikir detuktif jadi jawabannya adalah B yang C salah satu mode pembelajarannya merupakan kelompok mode pengelolaan informasi ya bermain berpikir detuktif gitu ya mengelola informasi itu berpikir detuktif jawabannya salah satu mode pembelajarannya merupakan kelompok mode pengelolaan informasi itu lebih berpikir detuktif yang 27 individu bekerja sama dengan menganalisis permasalahan interpersonal dan mengembangkan cara-cara demokratis untuk menghadapi situasi tertentu ini semua merupakan ciri dari mode atau strategi pembelajaran investigasi kelompok kawan-kawan ya jadi inti spesik kelompok itu seperti itu nomor 28 pembelajaran dengan menyediakan contoh-contoh yang menunjukkan pembelajaran dengan menyediakan contoh-contoh yang menunjukkan kesamaan-kesamaan atau perbedaan perbedaan agar siswa yang berhadapan dengan contoh-contoh tersebut dapat menemukan sendiri atau diberitahu oleh guru terhadap tentang setiap unsur dari contoh tersebut kemudian siswa merumuskan atau merumuskan kembali hipotesis tentang memaknai contoh tersebut dan setiap contoh itu akan menyajikan proses tentang karakteristik dan nilai atributnya model atau strategi pembelajaran tersebut adalah blablabla oke jawabannya ada berpikir induktif nih jadi ada berpikir deduktif ada induktif kalau induktif itu pembelajaran dengan menyediakan contoh-contoh jadi menyediakan contoh-contoh untuk menunjukkan kesamaan atau perbedaan agar siswa berhadapan yang berhadapan dengan contoh-contoh sebut dapat menemukan sendiri atau diberitahu oleh guru tentang setiap unsur dari contoh tersebut kemudian siswa merumuskan atau merumuskan kembali hipotesis tentang makna contoh tersebut dan setiap contoh itu akan menyajikan versi tentang karakteristik dan nilai atributnya jadi model pembelajaran berbikir induktif nih nah itu ada muncul kawan-kawan ya diduktif induktif itu nanti itu jadi kalau disediakan contoh-contoh itu induktif kawan-kawan nomor 29 pada pasal pertama guru menggarisbawahi bagian yang penting dengan membuat datanya daftarnya pasal kedua membuat hubungan materi baru dengan kata-kata gambar dan gagasan pasal ketiga membuat hubungan-hubungan dengan cara-cara yang menarik atau lucu meski kadang sedikit berlebihan pasul terakhir adalah latihannya strategi pembelajaran demikian adalah pencapaian konsep kawan-kawan ya kalau pen jadi strategi pembelajaran pencapaian konsep itu udah berapa sebenarnya guru menggarisbawahi digasbawahi kemudian membuat hubungan materi baru dengan kata-kata bambar sampai dia menghubungkan dengan cara-cara yang menarik lucu sehingga meniksa kadang sedikit perlebihan gitu itu pencapaian konsep nomor 30 guru membentuk kelompok-kelompok pelajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok setiap anggota dari suatu kelompok memiliki tugas dan fungsi tertentu sehingga jika salah satu saja salah satu saja anggota kelompok tidak menjalankan tugasnya maka pekerjaan kelompok sebut tidak dapat selamat disediakan karsis dari strategi pembelajaran sebut adalah belajar kooperatif-kooperatif planning itu oke kan kan ya guru untuk kelompok-kelompok nah berarti kalau kelompok itu kooperatif kalian ya ini lebih ke kooperatif dan ini ya memberikan tugas ke setiap kelompok setiap angkat di setiap kelompok memiliki tugas dan fungsi tertentu nah jadi kooperatif planning oke next 31 guru upaya guru menata setting pembelajaran dengan membuatkan segala unsur yang ada di kelas sebagai syarat bantu pembelajaran adalah menyiapkan media sederhana dan murah baik dilakukan oleh guru maupun dengan menugaskan kepada siswa itu yang paling bagus ya pembelajaran karya terbaik siswa pelajar dinding di dalam kelas ini burukannya setting dengan membuatkan segala unsur yang ada harusnya kalau dengan unsur yang ada berarti ya menyiapkan media sederhana dan murah oke next nomor 32 perhatikanlah penyataan-penyataan berikutnya menggambarkan upaya guru pembelajaran matematika dari kelas empat dengan pokok bahasan bentuk-bentuk bidang geometris luas dan keliling oke lagi-lagi sewa seperti ini langsung masuk ke sini pilih penyataan paling menggambarkan upaya guru memanfaatkan unsur-sur yang ada di kelas sebagai media pelajaran ada beda-beda mana yang betul ada satu dan dua guru menunjukkan meja dan batu sebagai bidang persegi panjang ini kan lebih sederhana lebih mudah gitu dua guru menunjukkan tak tegel keramik di lantai sebagai bidang persegi empat lebih mudah kan gampang yang tiga guru menunjukkan kotak bungkus rokok Wah rokok itu sudah mendidikkan kembangnya ini kurang baik sama aja dengan menyuruh anak merokok gitu Oke jadi jangan ini harus guru memakai bola basket untuk menjelaskan dari-dari lingkaran bahwa bisa sih sebetulnya ini ya tapi karena empat dipasangkan dengan tiga itu salah ya jadi yang ada tiganya bro kalau M3 itu yang ada rokoknya rokok itu terlalu mendidik ya berarti berom-rom-rom jadi beban peletaknya dari yang begitu kan ada saya tidak-inap jadi sering mantap Hai guru bersama siswa kelas 3D membuat denah kelas posisi meja siswa ke arah samping digambar sebagai garis horizontal atau dataran dengan notasi huruf A sampai D atau lajim sebagai rupi sedangkan susunan meja siswa ke belakang ditandai dengan angka 1-5 sebagai garis vertika atau lajim sumber X Oke sehingga sekarang setiap siswa mengetahui posisi masing-masing meja pada posisi huruf dan angka berapa denah kelas yang dibuat tersebut dapat digunakan sebagai alat membantu pembelajaran matematika kawan-kawan ya tapi dengan bahasa nih karena bahasa matematiknya itu bisa menghitungkan ada sumbu X ada sumbu Y kalau bahasanya mana ada sehingga sekarang setiap siswa mengetahui posisi masing-masing meja pada posisi huruf dan angka berapa apa huruf keberapa berarti bahasa jadi dia bisa mengenal huruf gitu kalau ngerti sampai kalimat kata gitu ya matematik dan bahasa Oke next nomor 34 sebuah sekolah dasar berada di suatu wilayah berkatan dengan hutan alam sebuah sungai dan danau kecil keadaan alam ini dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai media konkret untuk menanamkan dan pemahaman mendalam para siswa tentang konsep apa Iya betul penampakan apa permukaan bumi apa ini pengapakan darat apa ya beratan apa ya penampakan ini pernah permukaan bumi itu kan kan ya jadi intinya tentang penampakan permukaan bumi lah gitu ya kalian ya karena disini ada sungai ada hutan alam danau kecil dia gitu kan akhirnya 35 lagi-lagi saya seperti ini langsung aja ke sini kawan-kawan cermatnya pilih pernyataan di atas yang merupakan langkah guru untuk memotivasi siswa untuk melakukan kita belajar yang bermakna mana nih satu memberikan pujian atau hadiah bagi saya menjual usaha yang baik batu ini 12 memberikan angka tinggi sesuai prestasi yang dicapai siswa Oke menyalahkan siswa secara terbuka di kelas Oh ini memalukan siswa itu apalagi sekarang kita masuk sekolah apa tuh ranah-ranah anak itu enggak boleh gitu kan dia merendahkan gitu menciptakan soal belajar yang ketat dan cipin menunggu ini bisa jadi tapi kalau ada nomor tiga salah ini wrong 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 karena ada tiganya jadi menempat itu yang begitu kan kawan andesan idap idap ndap kalau mantap nih soal nomor 36 Pak Andi akan menyajikan materi pelajaran untuk masih seperti memahami simbol lambang antara lain seperti kata-kata istilah pengertian dan peraturan kemudian kegiatan belajar terbaik yang lakukan siswa untuk mesifat materi tersebut deh jadi kegiatan belajar terbaik yang lakukan siswa untuk simpat materi tersebut adalah silatih mempermasikan informasi ke dalam rangkaian bermakna gitu jadi Pak Andi akan menyajikan materi pembelajaran untuk informasi seperti memahami simbol antara lambang antara lain seperti kata-kata istilah pengertian peraturan kegiatan belajar terbaik yang lakukan siswa untuk materi tersebut adalah siswa dilatih mempermasikan informasi dalam rangkaian bermakna dalam kehidupan mereka gitu kan aja kegiatan gulung memberikan penguatan dari inspirasi reinforcement berbentuk gestur di dalam kegiatan berjalan adalah mengangguk-anggukkan kepala disertai muka ceria kepada siswa yang menjawab dengan tepat Oh gitu kan kan itu artinya itu kan kan ya karena pakai gestur dan kegiatan guru memberikan penguatan gestur itu mengangguk-anggukkan kepala itu bagian daripada itu gawanya nih ada kegiatan pelajaran gitu ya kegiatan guru memberikan penguatan itu mengangguk-angguk kepala itu Oke nomor 38 upaya guru SD dalam memberikan kesempatan untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialaminya yang paling optimal adalah dengan cara apa guru mengulakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuhan saat pembelajaran melangsung jadi upaya guru SD memberikan kesempatan untuk merefleksikan pengalaman belajar ya kita sebutkan pertanyaan dengan kita memberikan pertanyaan kita akan mengetahui mengetahui apa jadi mengetahui tingkat kesuksesan belajar kita merefleksi atas apa yang sudah kita berikan kepada anak gitu ya akhirnya ke-39 penilaian proses secara berkesenungan oleh guru dapat lakukan dengan cara memberikan penilaian terdapat aktivitas aktivitas tahap kemajuan dan hasil dari kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas itu bagus 40 langkah guru dalam mengolah hasil penilaian tes belajar untuk soal pilihan ganda terlain membuat tabiat berisi nama-nama siswa nomor soal pilihan ganda gitu kan-kawannya membuat tabiat berisi nama-nama siswa nomor soal pilihan ganda itu langkah guru untuk mengolah hasil penilaian tes belajar langkah guru dalam mengolah hasil penilaian hasilnya jadi dibuat tabiat berisi nama nomor soal pilihan ganda itu bagus ya Oke ini kemarin persatu ini sudah ya sudah dibahas oleh maki semarin ya tentang penilaian portopelo dapat dilaksanakan cara apa mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan balik oleh guru dan rekan siswa dalam satu album sebagai bukti hasil belajar diri kumpulkan tapi sudah setelah kita tanggapi sama juga boleh tanggapi oleh teman gitu yaitu contoh portfolio 42 upaya untuk menganalisis hasil penilaian proses antara lain berupa kegiatan guru memeriksa dan memberikan nilai terhadap terhadap hasil catatan aktivitas setiap siswa dalam kegiatan di kelas gitu memeriksa dan memberikan nilai terhadap 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 hasil catatan tiap sejarah dalam kelas ini ada pemengasi saja penilaian ini sudah ya penilaian di atas yang merupakan langkah guru menginterprestasi hasil analisis perusahaan belajar adalah saat dua dan empat nih menganalisis soal yang paling banyak salah dan paling banyak benar dijawab oke yang keempat mengapresi sistem PBM secara menyeluruh berdasarkan atas dasar hasil analisis penilaian belajar itu langkah guru menginterprestasi hasil analisis perusahaan belajar tepat pulempat upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketutusan belajar antara lain sebagai berikut yaitu merencanakan pengajaran media jadi upaya guru menggunakan hasil hasil analisis hasil analisis keputusan belajar itu bisa kita gunakan untuk merencanakan pengajaran media yaitu ketika capaian peserta didik di bawah keputusan belajar yang sudah ditetapkan jadi dia rencanakan pembelajaran media salah satu prinsip merencan program media bagi peserta didik antapak dalam kegiatan guru membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa yang peserta remedi itu sudah juga teman sebelumnya ya dasar rancangan program media bagi peserta didik yang capaian peserta didik yang mencapai keputusan belajar adalah sasaran terpenting pengajaran media adalah meningkatkan kecerdasan siswa jadi meningkatkan pemahaman siswa terhadap otomateri yang belum dikuasainya itu sasarannya ya upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai keputusan belajaran kalau untuk pengayaan itu diantaranya dan memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih merendalam dan tingkat presi yang tinggi berikut instrumen tesnya sesuai jadi disesuaikan tesnya juga nah hasil pengayaan ini nanti dinilai boleh disimpan dan digunakan untuk portfolio gitu kan kan hasil analisis kekuatan dan kelembangan pelajaran yang telah dilaksanakan dapat digunakan untuk merancang ulang perancangan pembelajaran yang merasakan analisis terbukti memiliki ilman jadi itu pembelajaran media namanya ya hasil analisis kekuatan kelemahan pelajar itu boleh dibuatkan PTK juga boleh gitu salah satu upaya guru dalam melaksanakan langkah-langkah perbaikan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh penelitian tingkatan adalah guru mengaperasi kembali rencana mengatasi kelemahan yang ada gitu untuk PTK itu jadi PTK itu dibuat karena adanya temuan bahwa siswa memiliki kelemahan dalam suatu materi itu ya itu buatlah PTK dengan menggunakan metode alat yang berbeda guna meningkatkan hasil belajar siswa yang terakhir upaya membimbing siswa untuk mengembangkan penelitian sosial antara lain adalah terlihat dalam bahaya guru apa mendiskusikan bagaimana mengatasi penguasaan sosial di sekitar siswa gitu kan kan oke kan kan barangkali saya judulnya saya digunakan kesempatan ini dalam maki mudah-mudahan bisa bermanfaatkan semua dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan semoga diantara ini karena materinya itu ada pedagogiknya muncul seperti tadi media ada ya portfolio program media program pengayaan nih kemudian penguasaan karakter didik pola kelas itu ada semua disini mudah-mudahan nanti ada diantara ini yang bisa mendekati untuk keluar gitu kan aja Oke di samping saya masih marah jalan rutin agar kamu juga tidak lupa untuk memasih makan dua agar nanti Allah berikan yang terbaiknya untuk kita semua selamat belajar don't forget freeing dia jangan sampai lupa untuk berdoa thank you thank you thank you see you next video samleikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati